. Kasus pencurian yang melibatkan sesama anggota kepolisian terjadi di Bangka Tengah, Bangka Belitung. Dua ajudan Kapolres Bangka Tengah berinisial G dan S melakukan pencurian di rumah dinas atasannya yang berada di Koba, Bangka Tengah. Keduanya membawa kabur uang sebesar 850 juta rupiah yang disimpan di sebuah kotak kontener di dalam rumah. Kapolres Bangka Tengah, AKBP Dwi Budi Murtiono mengadakan konferensi pers kasus pencurian di rumah dinasnya, Jumat, 14 April 2023. Sejumlah petugas kepolisian yang mendampingi yakni Kabit Humas Polda Babel AKBP Jojo Sutarto, Kasat Reskrim Polres Bateng AKP Wawan Surya Dinata dan Wakapolres Bateng Kompol Ikvanius Hendrat Moko. AKBP Dwi Budi mengatakan, ajudannya yang berinisial G melakukan pencurian pada 7 Maret 2023 dan baru ketahuan pada 3 April 2023. Peristiwa itu dilakukan oleh G dalam keadaan sepi dengan memasuki kamar yang ada di rumah dinas, paparnya, Jumat, 14 April 2023. Sedangkan ajudan yang berinisial S melakukan pencurian pada 27 Maret 2023 di tempat yang sama. Kedua pelaku memiliki akses keluar masuk rumah dinas karena bekerja sebagai ajudan Kapolres Bangka Tengah dan istrinya. Pelaku G membawa uang sebesar 370 juta rupiah dan pelaku S mengambil sebanyak 480 juta rupiah. Selain dua orang tersangka utama yang menikmati hasil curian, juga ada yang masih dalam lingkup kediaman kami sebagai ajudan. Ada inisial D, A, D dan C yang mendapatkan bagian yang diberikan oleh S, sambungnya. Kasus pencurian pertama kali diketahui oleh istri Kapolres Bangka Tengah. AKBP Dwi Budi Murtiono yang baru menjabat sebagai Kapolres Bangka Tengah pada Januari 2023 lalu mengungkapkan alasannya menyimpan uang di rumah dengan jumlah cukup besar. Jadi ini saya bisa jelaskan kepada rekan-rekan media bahwa uang yang kami simpan adalah uang yang akan kami pergunakan untuk keponakan kami melaksanakan operasi, terangnya. Uang yang dicuri merupakan uang pinjaman pihak keluarga AKBP Dwi Budi Murtiono yang digunakan untuk operasi transplantasi paru keponakan yang masih 9 tahun. Jadi biasanya kalau operasi itu harus ada uang dalam bentuk cash yang dibayarkan, tandasnya. Terima kasih telah menonton!